Pelayanan pastoral itu kita kunjungan ke ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, kemudian kita ke penjara-penjara, kita memperlihatkan kasih Kristus kepada mereka, mereka membutuhkan, kemudian kita juga pelayanan ke rumah jemaat untuk mendoakan mereka yang sakit, terus membutuhkan juga pertolongan dengan misi, misi yang ada gitu. Kemudian juga kita pergi ke tempat-tempat di mana mereka membutuhkan pertolongan dari gereja, dan itulah fungsi gereja yang sesungguhnya. Ya, di bulan Agustus ini kita dari tim pastoral dan tim misi, kami mengadakan kunjungan ke ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ke patiasuhan, ke penjara-penjara, kemudian kami juga pelayanan kedukaan, bahkan juga sampai ke keluarga mereka yang membutuhkan pertolongan doa gitu. Kalau untuk penjara, kita datang untuk memberikan semangat buat mereka. Karena di tempat ini adalah tempat di mana khusus orang-orang yang memang jarang tersentuh. Kita kadang merasa sedih sekali, karena mereka itu banyak yang ditinggalkan oleh keluarganya, bahkan lingkungan sekitarnya mereka dikucilkan, bahkan mereka menganggap mereka itu adalah sampah. Jadi kita berikan semangat, kita datang memberikan firman, bahkan kita juga membawa makanan, dan juga kita membimbing mereka untuk mereka bisa dipulihkan lewat doa dan juga membimbingan yang ada gitu. Kami tim pastoral juga pergi mengunjungi orang-orang tua yang lansia. Dan puji Tuhan itu merupakan satu penghiburan buat mereka, karena orang tua kadang-kadang kan perlu untuk teman berbicara. Dan puji Tuhan, ketika kita berkunjung ke mereka, mereka berkata bahwa baru kali ini mereka dikunjungi dari gereja-gereja. Ya harapan kami dari tim pastoral dan tim misi, harapan kami ya kita juga ajak semua jemaat untuk ikut terlibat dalam plan ini, supaya kedepan gereja benar-benar berfungsi, eklesnya keluar untuk menyatakan kasih Tuhan, kemuran Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi harapan kami, mari Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bergabung dengan tim pastoral, kami dengan sukacita menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bergabung dalam tim pelayanan pastoral. Banyak pekerja-pekerja yang harus kita rekrut, karena tuayan semakin banyak. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code, BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids, dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-Minute Worship secara on-site. Setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan aja orang-orang yang Anda kasihi. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya di channel YouTube Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah on-site Ichi di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service Ibadah setiap hari Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu, pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau Close Caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Hadiri Healing Worship Night pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia dan juga akan disiarkan secara langsung di channel YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568 Yuk rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memakai kaos sebaru dari Positif by YTP. Ada banyak desain-desain baru bertema kemerdekaan loh. Tersedia berbagai desain, warna, dan ukuran. Yuk cek size kamu sekarang juga. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek toko e-commerce kami ataupun cek call center kami. Seperti yang Anda tahu, seluruh keuntungannya dipakai untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman. You buy means you donate. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan Lawat Indonesia dengan kasih-Mu Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia penuh kemuliaan-Mu Telah rilis single terbaru dari Ichi Worship Sudah tersedia di seluruh Music Digital Platform Kesayangan Anda. Selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service. Bagi Anda yang bergabung dalam ibadah online pada hari ini dapat menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Jangan lupa untuk membagikan link ibadah pada hari ini supaya lebih banyak yang diberkati dan di setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia dalam subtitle Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Sebentar kita akan menyaksikan video menabur cinta untuk Indonesia dan setelah itu kita akan menyebah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Sejak 2007, Henny Christianus dan Yohanes Christianus mendedikasikan hidupnya untuk menghidupi panggilan Tuhan di Indonesia dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa, Tangan Pengharapan, hadir sejak tahun 2007 untuk membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Lebih dari 10.000 anak telah mendapatkan pendidikan dan makanan bergizi gratis di 110 titik di seluruh Indonesia. Kami bergerak dalam 4 program utama Pendidikan Feeding and Learning Center Tingginya angka putus sekolah Sulitnya akses pendidikan Dan banyak sekolah yang harus tutup hingga bertahun-tahun lamanya karena kekurangan tenaga guru mendorong kami untuk mengirimkan guru-guru strata satu ke seluruh pelosok negeri untuk bisa mengajar. Akademi Guru Tangan Pengharapan Demi meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman kami memberikan beasiswa kuliah guru kepada anak-anak pedalaman yang lolos seleksi. Sekolah berasrama dengan visi melahirkan seribu pemimpin masa depan bangsa yang takut akan Tuhan cerdas berintegritas dan mencintai rakyat sehingga mereka dapat memajukan daerahnya masing-masing tangan pengharapan mendirikan sekolah berasrama yang ada di 10 titik di seluruh Indonesia. Pemberdayaan Masyarakat Ada 3 kegiatan utama dari program pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan pertanian ternak untuk pendidikan anak dan pendampingan kebun di sekolah berasrama. Mobile Clinic Merupakan sebuah pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Program ini hadir untuk menjangkau daerah pelosok 3 kali seminggu. Peduli Sesama Melalui Gerakan Bangkit Lagi Tangan Pengharapan sudah mendistribusikan bantuan modal usaha berupa warung etalase lengkap dengan isinya helm penumpang ojek online gerobak pedagang kaki lima dan gerobak sampah kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. Pengobatan gratis Hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Jabodetabek. Disaster Response Merupakan kegiatan bantuan cepat tanggap untuk korban bencana alam dengan memberikan bantuan yang dapat meringankan beban para korban. Sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menyalurkan bantuan donasi kepada mereka yang membutuhkan, inilah laporan keuangan kami. Helping people live a better life Ini menjadi doa kami bagi bangsa ini Tuhan Kami lepaskan berkat buat Indonesia Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan Terima kasih Kami datang menyembahmu Satu hati berseru Membawa negeri kami Mohon belas kasihmu Kami datang suci di hadapanku Merendahkan diri kami Membawa bangsa ku Tuhan pulihkan Tuhan selamatkan Lawat Indonesia dengan kasihmu Tuhan Tuhan curahkan Tuhan curahkan Hujan pertobatan Indonesia penuh Kemuliaan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Mengistiruping Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Penyembahmu, satu hati berseru, membawa negeri kami, mohon belas kasihmu. Kami datang suju di hadapanku, merendahkan diri, membawa bangsa ku, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, melawat Indonesia dengan kasihmu. Tuhan curangkan, hujan bertobakan, Indonesia penuh kemuliaanmu, Indonesia penuh kemuliaanmu. Mari perkatakan sama-sama sebagai doa kita katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Tuhan curangkan, hujan bertobakan, Indonesia penuh kemuliaan. Mari datang di hadapan Tuhan, sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Ini doa kami Tuhan, lawat Indonesia dengan kasihmu. Tuhan curangkan, hujan bertobakan, Indonesia penuh kemuliaanmu. Mari angkat suara musnah lagi berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Lawat Indonesia, lawat Indonesia dengan kasihmu. Tuhan curangkan, hujan bertobakan, Indonesia penuh kemuliaanmu. Kami membawa doa kami bagi bangsa ini, ini kerinduan kami bagi Indonesia. Lawatan kasihmu menuhi bangsa kami, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaanmu. Hujan bertobakan, Indonesia penuh kemuliaanmu. Hujan bertobakan, terjadi bagi Indonesia penuh kemuliaanmu. Hujan rawatan Tuhan, hujan rawatanku. Dinyatakan atas bangsa kami. Oh, haleluya. Sampai dia. Ni doang kami bagi Indonesia. Haleluya. Thank you, Lord. Lawat Indonesia dengan kasihmu, Tuhan. Lawat Indonesia dengan kasihmu, Tuhan. Thank you, Lord. Yuk berkatakan sama-sama. Kami berseru, ucapkan berkat, Indonesia penuh kemuliaanmu. Kami seru, lepaskan berkat, Indonesia penuh kemuliaanmu. Sekali lagi, mari berseru sama-sama katakan. Kami berseru, ucapkan berkat, Indonesia penuh kemuliaanmu. Kami sehati, kami sehati, kami lepaskan berkat, Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi, sama-sama katakan. Kami berseru, ucapkan berkat, Indonesia penuh kemuliaan. Kami berseru, ucapkan berkat, Indonesia penuh kemuliaan. Dengar seruan kami, Tuhan. Kami berseru, ucapkan berkat, Indonesia penuh kemuliaan. 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 Sekali lagi, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Amin. Tuhan selamatkan. Lewat Indonesia dengan kasihmu. Tuhan curahkan. Ucapkan berkobatan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Haleluya. Kami berseru, ucapkan berkat, Indonesia penuh kemuliaan. Tuhan pulihkan berkat, Indonesia penuh kemuliaan. Penuh dengan lawatan Tuhan. Mari sempat yang berpilihan untuk Indonesia. Tuhan selamatkan. Tuhan mulingkan. Kasih-Mu melawat Indonesia. Hujan berpebatas. Terjadi atas bangsa kami. Kemu yang menyatakan. Setiap kami mengaku Yesus adalah Tuhan di hidup kami. Atas hidup kami. Atas keluarga kami. Atas kota kami. Atas bangsa kami. Yesus adalah Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang mati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dianggungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanku. Amin, amin. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita muliakan Tuhan bersama sekali. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja dianggungkan dan dipuji. Ini kerinduan dan doa kami. Datanglah kerajaanku. Jadilah kehendakmu. Kami percaya, kami nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan di tempat maha tinggi. Takau bahasa kerajan-Mu. Yang ialah kehendakku Suruhmu dipenuh kemuliaanku Kemuliaanku Di tempat maha timi Kau raja diakurkan Yang dikunci Datanglah kerajaan Jadilah kehendakku Suruhmu dipenuh kemuliaan Kau raja diakurkan Dan dikunci Atas setiap kami yang ada di tempat ini Dapatlah Kerajaan Jadilah kehendakku Kerajaan Suruhmu dipenuh kemuliaanku Kerajaan Suruhmu dipenuh Kerajaan Katakan bersama-sama Tempat ini Penuh kemuliaanku Berbicara buat kami semua Sampaikan isi hatimu Yang mau mendengarkan Amin jadi pesanmu buat kami semua Demi nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang siap diberkati Sama-sama katakan Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saya semua Selamat sore Salam sejahtera buat kita semua Shalom Yaitu cerita Proses kehidupan Bagian yang kedua Nah sejak kita lahir Sampai kita mati Kita gak pernah lepas Dengan namanya sebuah proses kehidupan Sejak manusia jatuh dalam dosa Maka dosa merusak karakter kita Memang sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat Roh kita diperbaharui Tapi karakter kita Masih belum diperbaharui Itu sebabnya Tuhan izinkan proses Atau masalah terjadi Agar membentuk kita Menjadi dewasa Memiliki karakter mulia Dan menjadi seperti Kristus Itu sebabnya Kalau anda tahu bahwa tujuan daripada proses Tujuan daripada masalah itu Baik Untuk membuat kita dewasa Dan bahkan Memiliki karakter yang mulia Dan menjadi seperti Kristus Harusnya Ketika masalah itu datang Saudara gak perlu menolak Tapi ketika masalah itu datang Saudara bisa ikuti Proses masalah itu Sampai selesai Sebab ketika anda menolak Proses masalah itu Yang rugi adalah diri kita sendiri Kita gak pernah bisa jadi lebih baik Kita tidak akan pernah menjadi lebih sempurna Kita tidak lagi menjadi lebih indah Nah kita akan belajar dari seorang bernama Ayub Kita lihat Ayub pasal 9 S1-4 Tetapi Ayub menjawab Sungguh aku tahu Bahwa demikianlah halnya Masa kena manusia benar dihadapan Allah Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah Satu dari seribu kali Ia tidak dapat membantanya N4 Allah itu bijak Dan kuat Siapakah dapat berkeras melawan dia Dan tetap selamat Waktu Ayub menulis Tentang ayat-ayat ini Kondisi dia sudah mengalami 5 tragedi besar Yang sangat buruk Yang pernah dialami oleh umat manusia Yang pertama Tragedi yang paling buruk Yang dialami oleh Ayub Yaitu Ayub dalam satu malam Kehilangan 10 anak kandungnya Meninggal di usia matang Ketika 10 anak kandung Ayub sedang bikin pesta Di outdoor bersama dengan teman-temannya Terjadi gempa bumi force major Yang membuat bumi terbuka Terbelah Dan mereka semua tertelan Oleh perut bumi Dan mati di situ Gak bisa dibayangkan Tidak ada satu pun dari anak-anak Ayub Yang selamat Tragedi yang kedua Yang besar terjadi dalam kehidupan Ayub Ayub Dari orang yang terkaya di daerah wilayah timur Menjadi orang yang paling miskin Sedunia Jadi Ayub ini bukan cuman kaya di kotanya pada zaman itu Ayub ini bukan cuman kaya di bangsanya pada zaman itu Tapi Ayub adalah orang yang terkaya di wilayah Asia Tapi siapa yang menyangka Satu ke 24 jam yang sama Ayub Kedatangan teroris Mengambil semua aset dan harta bendanya Membuat dia jadi sangat miskin Yang ketiga Yang ketiga Tragedi besar yang dialami oleh Ayub Yaitu Ayub mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan Dan tidak bisa didiagnosa oleh dokter Yang menyebabkan dia Yang menyebabkan dia Gatal-gatal Saking Gatalnya terlalu kuat Gak bisa lagi digaruk dengan kukunya Dia harus ambil beling dan kemudian Garuk dengan beling Sampai berlumuran darah Dan bau tubuhnya Gak ada orang yang bisa dekat sama Ayub Saya dua minggu lalu pergi ke Mentawai Dua malam saya tinggal di daerah pedalaman Saya digigit sama Agats Dan waktu saya kembali ke Jakarta Saya masih terus garuk-garuk selama dua minggu Dan itu jadi korengan Itu jadi borok Memang semakin digaruk semakin enak Tapi itu jadi perih Jadi pedes Dan semua bisa bayangkan Ayub Adalah orang yang selama hidupnya Dia selalu mengandalkan obat dan dokter Tapi kali ini dokter dan obat Gak bisa mengatasi penyakitnya Dan dia harus hidup Selama 30 tahun garuk-garuk Yang keempat tragedi yang besar yang terjadi Pada Ayub Yaitu sahabat-sahabat sejati Ayub Menghakimi Ayub Bahwa Ayub Kamu bikin kesalahan Yang menyebabkan kamu Mengalami tragedi yang besar hari ini Dan lu kemudian meninggalkan Ayub Harusnya sebagai seorang teman menopang Sebagai seorang teman harusnya bisa menguatkan Tapi dia meninggalkan Perhatikan baik-baik Seorang sahabat di uji Bukan pada waktu kita ada di atas Tapi seorang sahabat di uji pada waktu kita ada di bawah Seorang sahabat di uji bukan pada waktu kita berkelimpahan Tapi seorang sahabat di uji waktu kita dalam keadaan berkekurangan Seorang bisa pereksa sahabatmu itu sejati atau tidak Waktu anda bangkrut Waktu kamu jatuh sakit Waktu kemarin pandemi kamu kehilangan Pekerjaan apakah dia support kamu atau meninggalkan kamu Terjadi kepada Ayub Waktu Ayub berkelimpahan Sahabat-sahabatnya selalu dekat sama dia Dengerin dia Ngopi bersama-sama dia Tapi begitu Ayub jatuh miskin Ditudinya dihakimi dan ditinggalkan Tragedi yang kelima Yang sangat menyakitkan hati Ayub Yaitu istrinya yang harusnya menjadi penolong Tapi justru Merongrong dia Dan suruh dia untuk mengutuk Tuhan Wow Secara psikologis Secara ilmu psikologis pada dokter seseorang kehilangan kesehatannya Sorry kehilangan harta bendanya Titik stres dari 0-60% Yang kedua secara ilmu psikologis pada dokter seseorang kehilangan kesehatannya Titik stres dari 0-80% Makanya kehilangan kesehatan lebih stres daripada kehilangan harta benda Secara ilmu psikologis pada dokter seseorang kehilangan orang yang dicintainya Titik stres dari 0-100% Sudah bisa bayangkan Ayub bukan cuma kehilangan harta benda Ayub bukan cuma kehilangan kesehatan Ayub kehilangan 10 anak kandungnya Ditinggalkan teman-temannya Dan bahkan istrinya pun menekan dia Kalau saudara jadi Ayub Apa yang saudara lakukan Pasti saudara gak akan ada lagi Tuhan-Tuhan Selepasnya akan kecewa Selepasnya akan meninggalkan Tuhan Tapi kita belajar dari Ayub Ayub tidak meninggalkan Tuhan Dia mengalami keterpurukan bukan satu tahun Bukan satu dekade Tapi tiga dekade Nah kita akan belajar Kerangka berfikir apa yang dimiliki sama Ayub Sehingga Ayub bisa berdiri teguh Sekalipun dia mengalami lima tragedi yang besar Karena tragedi yang dialami sama Ayub Gak sebanding dengan tragedi Yang dihadapi Allah saudara saya Jadi kalau Ayub bisa berdiri teguh Harusnya anda juga bisa berdiri teguh Kita lihat Ayub pasal 9 Ayat yang keempat Kalau anda baca buku Jangan cuman catat isinya Kalau anda dengar kotbah Jangan cuman catat kotbahnya Tapi pelajari struktur berfikirnya Karena dengan anda pelajari struktur berfikir si penulis Maka anda bisa berfikir demikian Gimana dia bisa berkemenangan Gimana dia bisa berfikir demikian Gimana dia bisa berkemenangan Gimana dia bisa tajam dalam tulisan Ketika anda dengar kotbah Jangan cuman catat isinya Tapi pelajari struktur berfikir si pembaicara Sehingga anda dapat rumusnya Anda dapat dia punya kemenangannya Anda bisa dapat dia punya metodologinya Nah demikian Waktu saya baca kisah Ayub Saya pelajari struktur berfikir Ayub Yang pertama mari kita lihat Ayub pasal 9 Ala itu bijak Kerangka berfikir Ayub Yang membuat Ayub tetap teguh berdiri Sekalipun mengalami 5 tragedi besar dalam hidupnya Karena dia mengerti bahwa Alaku adalah Allah yang bijak Kata bijak Berasal dari bahasa Ibrani Yaitu Hakam Yang artinya Tuhan itu mahir Dalam seni membentuk Tuhan itu bijak dalam keputusan Tuhan tidak pernah salah dalam tindakan Eh Tuhan itu bukan seorang penjunan yang kemarin sore Tuhan itu bukan seorang penjunan yang amatiran Tuhan itu seorang penjunan yang profesional Dalam membentuk manusia Kebetulan Kalau saya pergi ke Turki Saudara Kubo Group Kita diizinkan kesempatan untuk pergi Ke toko keramik Dan di toko keramik itu Saudara aku kita Lihat ada begitu banyak barang-barang Yang harganya dari Dijit 1 sampai dijit ribuan US dollar Nah yang dijitnya sudah sampai ratusan ribuan dolar Ternyata keramik itu dibentuk Oleh penjunan yang profesional Dan ada tanah tangan Yang membuat keramik itu menjadi sangat elegan Dan keramik itu menjadi sangat bagus Karena yang bentuk bukan orang kemarin sore Tapi yang profesional Tapi yang profesional Sedangkan yang harganya cuma digit 1 Atau digit 2 Itu dibentuk sama orang amatiran Makanya kelihatan ada banyak cacat Ada banyak ketidaksempurnaan Nah sudah bisa bayangkan Ayub berkata Kalau aku mengalami namanya musibah Aku mengalami namanya tragedi Karena aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang bijak Dia adalah Tuhan yang pandai Membentuk aku menjadi sempurna Nah harusnya anda bersyukur Bahwa anda sedang dibentuk Bukan sama orang yang amatiran Tapi anda dibentuk sama orang yang profesional Yaitu raja segala raja Tuhan segala Tuhan Anda boleh gagal Dalam keputusan dan perbuatan Tapi sorry saya mau katakan Tuhan tidak pernah bisa gagal Untuk mengubahkan sodara Dari seorang yang gagal Dari seorang yang berhasil Justru ini yang menarik Dimana kamu gagal Disitu Tuhan akan angkat Dan ubahkan sodara Untuk jadi orang yang berhasil Di tempat kamu gagal Seandai kamu gagal dalam keuangan Saya beritahu Kamu pernah ngutang Kamu pernah hidup dalam kekurangan Kamu pernah ngalami yang namanya Hidup di dalam kemiskinan Hei Disitulah Tuhan akan pakai kamu Jadi orang yang diberkati Dan menolong orang-orang yang susah Dan berhutang Mungkin kamu pernah gagal dalam rumah tangga Kamu pernah bercerai Kamu pernah berkelahi Kamu pernah ngalami yang namanya Pukul-pukulan dalam rumah tangga kamu Dimana waktu kamu mau dibentuk sama Tuhan Sama yang profesional penjunan Justru Tuhan akan pakai kamu Untuk mengalami perubahan Mengalami keberhasilan dalam rumah tangga Dan menolong rumah tangga Yang kasusnya sama seperti kamu Yang lain Jadi tempat dimana kamu gagal Tuhan bisa pakai disitu Kamu punya kelemahan di mulut Justru Tuhan akan pakai kamu di mulut Kau punya kelemahan di mata Tapi justru Tuhan bisa pakai kamu nanti di mata Karena dia bukan penjunan kemarin sore Dia penjunan yang profesional Dia adalah Tuhan yang bijak membentuk kamu Beri tepuk tangan buat dia Yang kedua Rangga berpikir Ayub Yang membuat Ayub tetap bisa berdiri Ayub mengenal bahwa Tuhan itu kuat Katakan Tuhan itu kuat Ayub 9 & 4 Ayub 9 & 4 Ala itu bijak Ala itu kuat Kata kuat Dalam bahasa Ibrani adalah kuah Yang artinya Tuhan tidak bisa disenggol Tuhan punya kekuatan yang luar biasa Coba anda senggol Tuhan Dia tetap tangguh Coba anda lawan Tuhan Dia tetap tangguh Coba anda goyangkan Tuhan Dan Tuhan tetap tangguh Dan saya beritahu Jangan pernah kali-kali kau coba lawan Tuhan Saya beritahu Tuhan yang gak kenapa-kenapa Kamunya babak belur Makanya waktu kamu diproses Jangan coba beruntak Jangan marah Jangan lawan Jangan pakai kekuatan kamu Ambruk Firangun coba lawan Tuhan Tak izinkan bangsa Israel keluar Untuk beribadah Sepuluh tulah Terakhir Putra Putra sulung yang meninggal Bangsa Israel Coba melawan Tuhan Sudah dikasih Minta mana Minta makan Tuhan kasih Roti dari surga Minta daging Tuhan kasih Yaitu burung dari langit Minta minum Tuhan kasih air dari gunung batu Begitu mereka meninggalkan Gunung Hor Gunung Sinai Untuk menyeberang Ke Laut Tebrau Lalu kemudian komplain Dan berkata Lebih baik kami tinggal di Mesir Kenapa Tuhan suruh kami ada di sini Coba melawan Tuhan Melawan proses Dan menurut Kenapa gak kami tetap di Mesir Lebih baik kami mati di Mesir Daripada mati di sini Gara-gara kau Bawa kami Kepada ngurun ini Saya tahu Waktu bangsa Israel melawan Tuhan Tuhan perintahkan ular bludak Yang biasa tinggal di underground Gurun pasir Keluar semua Pagut mereka semua yang ada di atas Ular bludak ini Ular yang gak pernah pandang bulu Dia lihat semua hewan yang besar Dia pagut semua Banyak bangsa Israel yang mati Barulah mereka berkata kepada Musa Kami telah berdosa melawan Tuhan Ampuni dosa kami Jauhkanlah ular bludak ini Lalu Tuhan berkata kepada Musa Buatlah tiang Kayu Yang terlilit oleh Ular Barang siapa melihat Tiang itu Maka yang sakit Terpagut Menjadi sembuh Jangan pernah sekali-kali kau lawan Tuhan Kalau Tuhan suruh kau ampuni Ampuni Kalau Tuhan suruh kau berdamai Berdamailah Kalau Tuhan suruh kau beri Beri Kalau Tuhan suruh kamu ngalah Ngalah Please Jangan coba Jangan coba lawan Proses Yang Tuhan sedang hidup Sedang Izinkan kau alami Babak belur kau Babak belur Babak belur Hidup ini udah susah Jangan terlalu Jangan terlalu susah Karena melawan Tuhan Belajar dari Ayub Dia gak salahkan Tuhan Dia gak komplain begini Hei saya beritahu Ayub ini dipuji Tuhan Dipamerkan Tuhan Di depan iblis Dan seluruh pengikutnya Suatu kali ketika iblis lagi datang Jalan-jalan ketemu Tuhan Dan kemudian Tuhan berkata begini Hei ngapain kamu Ya aku berkeliling-keliling Langsung Tuhan berkata begini Taukah kamu seorang bernama Ayub Orang yang takut akan Tuhan Menjauh kejahatan Jujur Wah Bayangkan dipromosikan Sama melut bibirnya Tuhan Karena takut akan Tuhan Jujur beribadah Jauh kejahatan Dipamerkan sama Tuhan Tapi yang saya belajar ya Ayub Ayub gak komplain Tuhan aku tuh rajin beribadah Kenapa aku ngalami begini Tuhan aku tuh jujur Gak bohong Kenapa aku ngalami begini Tuhan aku tuh menjauh kejahatan Kenapa kau biarkan anakku mati Gak kau lindungi Ayub tidak komplain Tidak melawan Tuhan Dia belajar intropeksi diri Karena dia mengerti Tuhan gak bisa disenggol Tuhan punya kekuatan luar biasa Yang ketiga Kerangka berfikir Ayub yang membuat Ayub tetap kuat Ayub 9 & 4 Siapakah Dapat berkeras Melawan dia Dan Akan tetap selamat Siapakah Dapat berkeras Melawan Tuhan Kata berkeras Dari bahasa Ibrani Artinya kasa Yang artinya keras kepala Yang kedua Kata kasa Berkeras Tidak mau ditekan Yang ketiga Kata kasa Atau keras Berkeras Tidak mau diremuka Yang keempat Kata kasa Atau berkeras Tidak Mau dibentuk Alkitab mengatakan Siapa saja Yang berkeras Kepada Tuhan Keras kepala Tidak mau ditekan Tidak mau diremukan Tidak mau dibentuk Tidak Mungkin Selamat My God Makanya Bapak Ibu Kalau kau sedang diizinkan proses dalam hidupmu Belajarlah jangan keras kepala Belajarlah lemah lembut Belajar berespon dengan positif Saat kita menghadapi masalah Ada dua respon Yang harus kita lakukan Sudah Ada dua respon Yang kita bisa pilih Yang pertama Berespon salah Yang kedua Berespon benar Karena sudah masih mengetahui bahwa Justru Tuhan itu punya tujuan Anda menjadi berlian Tujuan Tuhan Agar Anda menjadi seperti Kristus sempurna Tapi untuk membentuk Anda Dari karbon Untuk jadi berlian Butuh yang namanya problem Makanya Tuhan pakai problem Untuk kikis sodara Jadi berlian Problem membuat Anda yang tadi angkuh Jadi rendah hati Problem yang tadi membuat Anda Orang yang sangat Greedy Seraka Jadi murah hati Problem Membuat kita yang tadi yang gak tertib Hidupnya jadi tertib Kita yang tadi yang hidupnya gak setia Jadi setia Yang penting disini Reaksimu yang kau harus lakukan Bereaksi salah atau bereaksi benar Waktu kamu bereaksi salah Waktu masalah datang Tantangan datang Proses datang Anda jadi marah Kecewa Cari jalan pintas Lari dari persoalan Kalau Anda lari persoalan Masalah Yang sama akan surat datang Kenapa? Karena kamu gak lulus-lulus Kalau kamu gak lulus SD Kelas 6 Tetap kamu ada di bangku kelas 6 Sampai kamu lulus Hei Kamu keluar dari gereja Hanya cuman karena asyir Tegur kamu Ibu Bapak Ada sekolah minggu Anak jangan masuk ke dalam gedung gereja Muen hall Biar anak juga belajar firman Tuhan Anda marah Enggak Saya mau anak saya ikut sama saya Soki Tapi masalah begini Kan sudah disiapkan Sekolah minggu supaya anak beribadah Orang tua jadi bisa dengerin firman Waktu disini pun tidak mengganggu yang lain Makanya kami siapkan ada bangku Khusus mother and kids Kalau memang kamu bawa anak Kamu sudah arahkan anakmu Lalu kemudian Anak itu ternyata Gak mau Dia minta lagi lari sama kamu It's okay Kamu duduk di belakangnya Sudah disiapkan sama asyir Kamu kemudian ditegur sama asyir Marah Kamu cari gereja lain Tetap aja kamu gak menang disini Kamu gak akan menang dimana-mana Makanya jangan lari di persoal Yang kita perlukan Reaksilah benar Sabar Lakukan sesuai firman Tuhan Minta kasih karunia Untuk Tuhan memampukan kamu melewati proses yang ada Makanya ketika kamu sudah mengalami masalah rumah tangga Jangan cepat-cepat berkata cerai Kamu sedang melawan Tuhan Kan Tuhan yang mempersatukan kamu Bahwa apapun yang sudah dipersatukan sama Tuhan Tidak bisa dipisahkan oleh manusia Waktu kamu coba memisahkannya Maka kamu sedang melawan Tuhan Kamu gak akan selamat Makanya yang perlu kita lakukan adalah Ikuti prosesnya Nah kita lihat disini Bapak Ibu Saudara Kata selamat Itu menarik sekali Ayu 9 & 4 Ala itu bijak Dan kuat Siapakah dapat berkeras melawan dia Dan tetap selamat Kata selamat Dalam bahasa Ibrani ada 3 arti Bahasa Ibrani artinya salam Ya arti pertamanya Kata salam Yaitu the covenant of peace Waktu kamu Mengerti bahwa Tuhanmu adalah penjunan Yang profesional Yang kedua Kamu mengerti Bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang kuat Yang gak bisa disenggol Dan yang ketiga kamu mengerti Bahwa kamu tidak keras kepala Siap dibentuk Maka kamu akan selamat Kata selamat disini Yaitu yang pertama adalah covenant of peace Ikatan perjanjian Waktu kamu mau dibentuk Waktu kamu mau ditekan Waktu kamu mau diproses Waktu kamu mau mengikuti cara Tuhan Tuhan akan mengikat perjanjian damai dengan kamu Tuhan itu akan selalu bersama dengan kamu Tuhan akan berjanji Untuk selalu tidak pernah meninggalkan kamu Bersekutu dengan kamu Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mengikat perjanjian Ah ini dia Tuhan kita adalah God of covenant Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan manusia Sudah tahu bagaimana manusia waktu mengikat perjanjian dengan Tuhan Mereka bawa binatang Dan mereka taruh Di sebuah mezbah Mereka potong binatang itu Mereka belah dua Kalau mereka bawa burung darah Mereka belah dua Ini perjanjiannya Kalau diantara kita Membatalkan perjanjian Kita akan mati seperti burung darah ini terbelah Makanya waktu Tuhan berjanji Dia tidak akan sekali-kali Membatalkan perjanjian Yang pertama Tuhan kita adalah Tuhan bikin perjanjian Dia bikin perjanjian sama siapa? Sama Tuhan dengan Duh Waktu Erbah Menghantam muka bumi Meminasakan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini Tuhan bikin perjanjian sama Nuh Kamu lihat busur di langit Pelangi itu Ini merupakan perjanjian ku dengan kamu Bahwa aku tidak akan pernah mengirim Erbah lagi Maka di akhir zaman Hukuman bukan Erbah Hujan belerang Karena Tuhan tidak pernah berjanji Untuk tidak kirim hujan belerang Tuhan berjanji Untuk tidak kirim Erbah lagi Terbukti Dari zaman Nuh sampai hari ini Tidak pernah bumi ini tenggelamkan sama air Yang kedua Tuhan kira Tuhan yang ikat perjanjian Perjanjian antara Tuhan dengan Abraham Dimana ketika Tuhan bikin perjanjian sama Abraham Keturunanmu akan seperti bintang di langit Dan pasir laut Masalahkan kamu Dan keturunanmu di sunat Selama kau dan keturunanmu di sunat Aku akan memberikan keturunanmu seperti bintang di langit Dan pasir di lautan Dan terbukti Orang Yahudi Ada keturunan Abraham Orang Muslim Ada keturunan Abraham Maka mereka perlu di sunat Dan keturunannya Menguasai Timur Tengah Berikutnya Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel di atas Di gunung Sinai Tuhan buatkan perjanjian Waktu bangsa Israel Mengikuti sepuluh hukum Taurat Aku akan menjadi Tuhan mereka Dan mereka akan jadi umatku Aku akan memberikan pertolongan kepada mereka Aku akan memberikan kemenangan kepada mereka Aku akan memberikan tanah yang ku janjikan kepada mereka Selama bangsa Israel melakukan hukum Taurat Dan terbukti Bahwa mereka menikmati Tanah yang dijadikan Tuhan Berikutnya Perjanjian Tuhan Dengan Daud Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16 Dimana Tuhan berkata Jika engkau setia mengikuti aku Daud Aku akan membuat taktahmu Dan keturunanmu Akan memerintah selama-lamanya Di planet ini Dan benar Daud hidup takut dengan Tuhan Dikenapilah Lewat Yesus Kristus lahir Dimana Yesus Kristus Akan memerintah Selama-lamanya di muka bumi ini Karena ada perjanjian antara Tuhan dengan Daud Keturunanmu Akan memerintah bumi Selama-lamanya Terakhir yang kelima Perjanjian Tuhan dengan kita Itu perjanjian baru antara Tuhan Yesus dengan kita Jikalau kamu mengasih Tuhan Allahmu dengan segedap hatimu Segedap jiwamu Segedap akal budimu Dan segedap hatimu Dan mengasih sesamamu Seperti dirimu sendiri Aku akan mengampuni segala dosa-dosamu Aku akan menepati Aku akan menepati janji-janjiku Kepadamu Dan aku akan menyertai kamu Sampai kepada akhir jaman Oh ini perjanjian Yang dimana Tuhan tidak bisa ingkari Waktu selama kita mengasih Tuhan Dan selama kita mengasih sesama Wes Tuhan akan tepati Buat dia menyertai kita Makanya Raja Daud Tidak takut Dalam Masmur pasal 23 Ayat 4 Sekalibun Aku berjalan Dalam lembah bayang-bayang maut Aku tidak takut Bahaya Sebab Tuhan berserta dengan aku Karena Daud mengerti Bahwa aku punya ikatan perjanjian Dengan Tuhan Sekalibun aku berada di lembah bayang-bayang maut Aku tidak perlu takut Dia akan bersama dan menemani aku Makanya Daud tidak takut dengan musuh Daud tidak takut dengan marah bahaya Daud tidak takut dengan ancaman demi ancaman Waktu sudah terima doa berkat Jangan pernah anggap penting doa berkat Tuhan berkat-berkat gini dalam bilangan pasal yang 6 Bahwa Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karnia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan nama sejahtera Dikatakan ada dua kali Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Kata menyinari engkau dengan wajah Kata menghadapkan wajahnya Tuhan kepada kita Artinya Mata Tuhan fokus Kepada setiap langkah Langkah kamu Berarti Barang siapa musik kamu Sedang musik biji matanya Barang siapa Sedang ganggu kamu Sedang mengusik Dia yang telah mengikat perjanjian sama kita Berarti Barang siapa sedang berkekurangan Matanya dan wajahnya Sedang melihat saudara Dia wajib Aku harus memenuhi segala kebutuhanmu Jadi makanya enggak usah takut Ketika Anda menghadapi kekurangan Kalau kamu ikat perjanjian sama Tuhan Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Hei Dia akan jamin segala kebutuhanmu Setiap keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Waktu ada orang jahat dan jahil sahabah kamu Ada orang ganggu sama kamu Hei Dia sedang berhadapan sama biji mata Tuhan Yaitu saudara Tuhan akan maju berbukti ke arah sama kamu Saya buktikan berkali-kali saya kena malaria mau mati Waktu ada di Indonesia Timur di Halam Merah Udah pasti saya mati Karena saya perjalanan dari Tobelo Itu perjalanan sekitar 4 jam dengan darat Lalu kemudian tukar lagi dengan speed 1 jam Lalu kemudian 1 jam lagi Baru saya masuk rumah sakit Tapi perjalanan sekitar 5 jam 6 jam Udah menggilu, udah sangat menderita sekali Tidak mati Dia obati di rumah sakit ternati Hari ini saya berdiri Saya 2 kali kena covid belum ada obatnya Belum divaksin Napas sudah sesak sekali Waktu itu saya gemuk 20 kg dari sekarang Terima Tuhan masih Percayakan saya kira-kira Kenapa masih ada ikatan perjanjian 1 kali ketika saya sedang Naik pesawat terbang Dari Jakarta ke Kupang Saya bersama staf saya Kemudian saya biasa tidur Waktu saya tidur Perjalanan take off udah jalan 15 menit Tiba-tiba pilot berkata Kita harus kembali ke Soekarno-Hatta Padahal udah di Cirebon Karena roda pesawat tidak bisa masuk dari tadi Langsung staf saya bangun Pak Juju Pak Juju Bangun Roda pesawat tidak bisa masuk Pak Juju Bangun Roda pesawat tidak bisa masuk Pak Kenapa Kamu mesti bersyukur Roda tidak bisa masuk Tiba-tiba sudah masuk tidak bisa keluar Lebih parah kan Ya juga Pak Ya bersyukur juga ya betul-betul Tuhan selamatkan kita Kenapa kita balik ke Jakarta sebentar Tuker yang lain Tiga hari lalu Udah dari bulan Maret Saya tes darah Ada blad di urin saya Bulan Mei tes darah blad ada di urin saya Bulan Juni tes darah blad di urin saya Hei Dokter spesialis internis berkena Bapak tampung urin Bapak 24 jam Kita pengen cek Apa yang terjadi Kemudian saya Sama 24 jam saya bujerigen sudah Kalau mau pipis Jadi bukan bawa tas Kita bujerigen Kemudian dimasukin laboratorium Wah Bapak punya protein bocor Ada 985 Ada something wrong di ginjal Bapak Kita biopsi Saya cari tanggal yang longgar-longgar dikit Kemarin masuk hari Selasa Masa sakit di biopsi Tusuk tiga Jarum Masa ambil di ginjal Sempel tusuk lagi Set ambil di ginjal Tusuk lagi It's okay waktu ditusuk Tapi setelah ditusuk Luka dalam Itu memarnya luar biasa Saya gak boleh bergerak Selama 6 jam Saya harus pipis dalam keadaan terlentang Saya harus minum dan makan dalam keadaan terlentang 6 jam Lalu kemudian saya minta tolong Staff saya Suapin saya Malu sekali saya sudah ada di suapin sama staff saya Waktu staff saya suapin Saya harus berdiri sedikit Untuk supaya saya bisa punya mulut Dan tenggorokan agak sedikit longgar Waktu saya berdiri Memakan Kena serangan Keringat dingin Lalu kemudian sesek nafas Saya seperti Udah nada-nada udah hampir Gagal nafas Karena saya punya Posisi ginjal Rupanya tertekan Dan saya ngalami keringat dingin Dan kemudian staff saya langsung berdoa Dan bahasa roh Saya bilang panggil suster Panggil suster Saya susa nafas Saya udah gak bisa nafas Dia kemudian coba Ambil oksigen Saya punya kepala Saya punya atas lemari Oksigennya rusak Dia punya itunya colokan Gak bisa ngalah Wah keterlaluan sekali ini Kemudian Saya mau atur nafas baik-baik Dan saya ingat Tuhan Aku punya perjanjian semangka Saya belum selesai dengan tugas saya Jangan izinkan saya mati Hari ini Izinkan saya bisa bernafas kembali Kemudian saya atur pernafasan dalam Kemudian buang pelan-pelan Tarik nafas lagi dalam Buang pelan-pelan Tarik nafas dalam Mereka sibuk oksigen 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 Saya butuh oksigen surga Dan akhirnya setelah 15 menit Saya bisa bernafas dengan normal Istri saya gak kasih tau Karena dia harus kotba di siksi minum ursit Sepertinya gak panik Nanti kotbanya salah lagi Biarlah suaminya Menikmati sesak nafas Dan saya nyalain siksi minum ursit Sementara lagi nyembah Tuhan Saya nyembah sambil tarik nafas Dan buang pelan-pelan Dan terbukti Hari ini saya gak mati Kenapa? Saya mengerti Saya punya ikatan perjanjian sama Tuhan Selama saya mengasihi Tuhan Dan selama saya mengasihi saudara Dia akan jaga saya Sekalipun saya ada di lembah kekelaman Selama Berikutnya saudara aku Kata Dari pada salam Atau selamat Yaitu terima upah Jadi Waktu kamu Rela Dibentuk penjunan yang sempurna Waktu kamu tidak berkeras kepala Waktu kamu mengerti Dan tidak mau cenggol Tuhan Maka kamu akan selamat Kata selamat disini Salam artinya Terima upah Yakubu 1 ayat 12 Berbagilah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Jadi orang yang bertahan Sampai pada akhir yang menerima upah Nah saudara harus pahami bahwa Setiap masalah itu Sebetulnya Ada tujuan Ada tiga sumber masalah saudara Yang pertama Karena kesalahan diri sendiri Jelas Anda bohong Bikin masalah Kuncinya Bertobat Andang rokok Bikin masalah Kuncinya lepasin rokomu Waktu kau bertobat Kamu terima upah Hidupmu berkenan Hidupmu jadi maksimal Yang kedua Sumber masalah Karena iblis Kalau sumber masalah karena iblis Kuncinya usir Tengking Iblis pergi Iblis lari Penyakit pergi Yang ketiga Sumber masalah Itu Tuhan izinkan Kalau Tuhan izinkan Masalah itu terjadi Ya pikul dengan ucapan syukur Seperti Yesus Yang dimana bukan karena kesalahannya Dia harus pikul dosa Dia lakukan dengan ucapan syukur Memang dia mati Tapi setelah itu dia bangkit Dan Bapak memberikan predikat Nama di atas segala nama Tuhan di atas segala Tuhan Predikat nama di atas segala Tuhan Tuhan segala Tuhan Belum diberikan pada Yesus Sampai dia mau memikul dosa manusia Memikul masalah yang bukan punya dia Setiap pertobatan Setiap masalah yang ada Ada upahnya Waktu kamu bikin kesalahan Masalah terjadi Kamu bertobat Upahnya hidup yang baru Iblis menyerang kamu Masalah terjadi Sakit penyakit Kamu tengking Penyakit pergi Kesemuan terjadi Yang ketiga Masalah terjadi Karena Tuhan izinkan Kamu lakukan dengan ucapan syukur Lihat Kamu jadi lebih mulia Jadi jangan alergi sama masalah Bersyukurlah kepada proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Karena semua ada upahnya Yang terakhir yang ketiga Yang ketiga Kata selamat Atau salam Dalam bahasa Ibrani arti Ganti rugi Waktu kamu Mengerti bahwa Tuhan itu bijak Tidak sembarangan membentuk kamu Tuhan itu gak bisa disenggol Dan jangan kelas kepala sama Tuhan Tuhan berjalan ini Aku akan ganti rugi Semua yang hilang Terakhir cerita Ayub Ayub Sementara istri berkata Buat apa kau nyembah Tuhan Buktinya dia gak lindungi satu anak kita Dibiarkan mati Buktinya dia gak sembuhkan penyakitmu Buktinya dia biarkan kita miskin dan kiri Tapi Ayub berkata Aku ngerti Wah Tuhan ku bijak Dia gak salah proses saya Aku gak mau senggol Tuhan dan salahkan Tuhan Aku gak mau keras kepala Aku siap dibentuk Dia tetap bersyukur 30 tahun lamanya Dia ngalami proses yang berat ini Dan Tuhan gantikan persis Dua kali lipat Kalau dulu Ayub Punya anak 7 laki-laki biasa-biasa Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia Kalau dulu Ayub punya 3 anak perempuan biasa-biasa Tuhan gantikan anak perempuan yang paling cantik di dunia Dulu Ayub punya 7 ribu domba Begitu dia bisa melelati masa maapai Tuhan gantikan jadi 14 ribu domba Tuhan ganti 2 kali 4 Dulu Ayub punya 3 ribu ontak mati semua Tuhan ganti 6 ribu ontak Dulu Ayub punya 500 sapi mati semua Tuhan ganti jadi 1 ribu sapi Dulu Ayub punya 500 dongki keledai Mati semua Tuhan ganti jadi 1 ribu keledai Persis 2 kali lipat Selama kamu gak lawan Tuhan Selama kamu mengerti di paradigma-mu Di kerangka berpikirmu Tuhan itu ada Tuhan yang bijak membentuk kamu Dan kamu tidak senggol Tuhan Hei saya beritahu Tuhan akan gantikan yang hilang 2 kali lipat Beri tepuk tangan buat Dih Jadi kita belajar hari ini Waktu kita tidak melawan Tuhan Maka kita akan mengalami yang namanya ikatan perjencian The covenant of peace Yang kedua terima upah Yang ketiga ganti rugi yang telah hilang Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk firman-Mu Yang menolong kami hari ini Yang memberikan kepada kami pemahaman Bahwa setiap proses yang sedang kami alami Atas seizin yang maha kuasa Tujuannya untuk membentuk kami menjadi seperti Kristus Menjadi dewasa Membuat kami intropek sendiri Membuat kami mengendalkan Tuhan Untuk membuat kami bertobat Kami belajar seperti Ayub Untuk memahami bahwa Tuhan kami adalah penjunan yang Bisa diandalkan Tuhan yang bijak Kami belajar untuk tidak tenggol Tuhan dan melawan Tuhan Kami belajar untuk tidak keras kepala Siap untuk rela dibentuk Untuk rela diremuk Untuk rela digesek Untuk rela direndahkan Karena pada akhirnya Kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang berjanji Yang akan menyertai kami Memang langit tidak selalu biru Tapi Tuhan berjanji Sekalipun kami melewati badai Kami akan diluputkan dari badai Sekalipun kami melewati lembah kekelaman Tongkat dan gadamu akan menghibur kami Itu sebab ia berikan kekuatan Kepada setiap umatmu Dalam menghadapi setiap persoalan rumah tangga Persoalan keuangan Persoalan pekerjaan Persoalan kesehatan Persoalan kehidupan ini Mari jangan biarkan kaki mereka tergeletak Topang tangan umatmu Topang kaki umatmu Sediakan penghiburan demi penghiburan Sediakan mujizat demi mujizat Mampukan kami melewatinya Biar kami boleh melihat Bahwa Tuhan kami Tuhan yang mengikat perjanjian Yang menyertai Tuhan kami Tuhan yang memberi upah Tuhan kami Tuhan yang menggantikan Apa yang telah hilang yang kami miliki Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan Tuhan Yesus menghasil saudara Saya percaya saudara sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Jangan lupa untuk direnungkan dan dilakukan Bagi Bapak Ibu yang diberkati pada ibadah hari ini Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera Atau men-scan QR Code yang tertera Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dari Bapak Ibu Saudara Jangan lupa cek setiap koleksi terbaru dari Merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Mengharapan Dan Anda juga dapat mendapatkan secara langsung di store Merchandise yang ada di depan Atau Anda dapat juga memesannya melalui platform e-commerce kami Seperti yang Anda ketahui untuk setiap keuntungan dipakai untuk memberikan makanan bergisi dan pendidikan gratis bagi anak-anak yang ada di pedalaman You buy means you donate Mari terus ikuti ibadah online Friday Service yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19 Dan ibadah Saturday Service setiap hari Sabtu pukul 19 Serta ibadah Minggu yang dilaksanakan secara live streaming setiap pukul 10 pagi di YouTube Impact Community Indonesia Ibadah Onset Gereja Impact Community Indonesia dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 3 sore, dan pukul 5 sore Dan setiap ibadah disertai dengan ibadah anak dan remaja Dan bagi Anda yang berjiwa muda mari bergabung bersama kami di Impact Youth Yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17 secara online di YouTube Impact Community Indonesia Serta secara on-site di setiap hari Minggu pukul 17 di Gereja Impact Community Indonesia, MOI Lantai P3 Gereja Iji memiliki komunitas sale yang disebut dengan Impact Family Impact Family dibagi berdasarkan segmen usia, status single, ataupun menikah Dan Anda juga dapat mengikutinya baik secara online melalui Zoom ataupun on-site Daftarkan segera diri Anda Mari bergabung dalam ibadah Healing Worship Night Yang akan diadakan pada hari Selasa depan tanggal 3 September pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat Yang akan diadakan secara on-site dan live streaming Untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Henny Christianus Mari ikuti seminar Press and Worship yang akan diadakan pada tanggal 14 September 2024 Mulai jam 10 pagi yang bertempat di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia Lantai P3 Dengan biaya sebesar Rp150.000, sudah termasuk makanan dan snack Anda dapat mengikuti acara seminar Press and Worship ini Jadi segera daftarkan diri Anda karena tempat sangat terbatas Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah memasuki usia senja atau Golden Age Untuk mengikuti ibadah Impact Senior yang akan diadakan secara on-site Pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 11 siang Yang akan diadakan di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia Lantai P3 Level up kembali memuka kelas financial yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 September pukul 18.30 Segera daftarkan diri Anda Akan diadakan baptisan air pada tanggal 28 September 2024 Dan bagi Anda yang rindu di baptis silahkan mendaftarkan diri Anda Ikuti rangkaian 60 Minute Roadshow pada tanggal 27 September yang akan diadakan di Yogyakarta Yang disertai dengan Impact Family Gathering serta seminar Press and Worship Dan untuk mengikuti setiap acara yang ada, Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui link yang tersedia Dan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober akan diadakan di New Zealand Serta tanggal 26 dan 27 Oktober di Sydney, Australia Ajak teman-teman dan saudara-saudara semua untuk mengikuti rangkaian acara 60 Minute Roadshow ini Mari bergabung dalam Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordania dan Petra Yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai 28 Februari 2025 Bersama Pastor Johannes dan Pastor Henny Christianus Segera daftarkan diri Anda Dapatkan update informasi terbaru dari segala kegiatan Gereja Impact Community Indonesia Dengan follow at impactcommunity.id di sosial media Dan juga download Ichi Apps di handphone Android dan iOS Anda Demikian warta jemaat untuk minggu ini Dan mari kita bersatu di dalam doa Kaya mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini Kaya berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Pada saat ini Tuhan, kaya berdoa bersatu hati untuk setiap jemaat-Mu Yang mereka sedang berkumpul dalam kesehatan mereka Tuhan yang jaman dan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka Mereka yang sedang terbaling di rumah atau di rumah sakit Tuhan yang pulihkan kesehatan mereka Mereka yang sedang berkumpul dalam pekerjaan Tuhan juga yang berkati mereka Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang tepat dan terbaik buat mereka Kami juga berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan berkati dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, serta mertua dan menantu Tuhan berkati dalam komunikasi mereka Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga besar mereka Biara kasih-Mu itu terus mengalir memenuhi kehidupan mereka Dan memulihkan setiap hubungan rumah tangga yang ada Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berkumpul dalam pasangan hidup Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik dan takut akan Tuhan Dimana mereka terus bertumbuh Mereka boleh terus berkarya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya Kami juga berdoa mereka yang sedang bergumul untuk hutang-piutang Tuhan juga yang campur tangan Tuhan berkati setiap usaha mereka Sehingga mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab mereka Dan mereka boleh kembali semakin bijaksana dalam mengelola keuangan mereka Dan mereka boleh lepas dari jerat hutang-piutang mereka Kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka Dijauhkan dari marah bahaya Dijauhkan dari rencana jahat si iblis Maupun kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menginari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera Terimalah berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Serta persekutuan dari Rohul Kudus Yang terus menyertai kita sampai kekal selamanya Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya Amen Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Tidak Space Sampai memb Flint Kekuatanmu 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 Tuhan kau berisanya Apakah pun yang terjadi kami tak akan goyang Saya lewat didatai telah akanku goyang Imam ku tetap teguh Takkan ku ragu Mengikuti Tuhan perisai Tuhan yang perisai Lewat ibarat tak akan kugoyang Imanku tetap tegu Takkan ku ragu Mengikuti Tuhan Sebab dalam setiap perjalanan hidup kami Ada Tuhan yang menyertai Ada Tuhan yang memegang tangan setiap kami Siang hari ini sama-sama kita angkat Kedua tangan di hadapan Tuhan Mari datang kepada Tuhan Katakan sama-sama Kau menegukan langkahku Berjalan Ku berjalan di jalan Kekuatanmu 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 Tuhan kau perisai Selamanya Lewat ibarat tak akan kugoyang Iman ku tetap tegu Iman ku tetap tegu Iman ku tetap tegu Takkan ku ragu Mengikuti Tuhan Takkan ku ragu Mengikuti Tuhan Menjadi guru masa kini Perkenalkan saya Yohana Ratnasari Bertugas di senter Gotab Desa Saliguma Kecematan Sibiru Tengah Kepulauan Mentawai Di Gotab Saya mulai karir sebagai guru Dan berinteraksi dengan anak-anak Melalui kegiatan belajar-mengajar Bermain dan menjelajahi alam Bersama anak-anak Bahkan sekedar mencari sayur Membersihkan kelas Halaman sekolah Dan makan bersama mereka Selama berinteraksi dengan anak-anak Saya menyadari satu hal bahwa Peranku tidak hanya sekedar mengejar Dan menemani mereka di sekolah Tetapi juga harus bisa menjadi teman bermain Bekerja Dan melakukan banyak hal lainnya Bersama mereka Hingga saya dipindahkan ke senter baru Yaitu Dusun Kalea Desa Saibisamukop Kecematan Sibiru Tengah Perjalanan menuju senter Kalea Melewati lautan Dan ditempu menggunakan perahu Dan memakan waktu sekitar 5 jam Kemudian dilanjutkan dengan motor Sekitar 15 menit Hari pertama berada di senter baru Semuanya terasa begitu asing Namun setelah beberapa hari Mencoba menjalin interaksi Dengan anak-anak dan warga setempat Semuanya terasa hangat dan begitu akrab Sebagai bentuk interaksi Biasanya sepulang les setelah selesai mencuci pakaian Piring Dan masak bersama partner Saya bermain volley dengan masyarakat Terkadang juga Saya ikut ibu-ibu ke ladang Untuk mencari sayur Satu hal yang sulit diterima pada awalnya adalah Ketika kami dihadapkan dengan keadaan Dimana sumber air bersih untuk minum dan masak tidak ada Kami harus menunggu datangnya hujan untuk menampung air Sedangkan untuk mandi dan mencuci pakaian Kami biasanya menggunakan air sumur tetangga Itu pun airnya kuning dan kadang berbau Secara perlahan Saya beradaptasi dan menerima semua keadaan itu Hingga pada akhirnya terbiasa dengan semua itu Saya merasa tersentuh dengan semangat belajar anak-anak di sini Malam hari pun Mereka mendatangi rumah kami Untuk menanyakan tugas sekolah yang tidak mereka pahami Rasa lelah harus saya lawan untuk membantu mereka belajar Semoga saya bisa membantu anak-anak di sini Mendapatkan pendidikan yang layak Untuk mereka terima Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman Di FLC Kaleak, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Helping people live a better life Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!